Partai Persatuan Pembangunan Versi Muktamar Jakarta menggelar konferensi persi yang dihadiri oleh beberapa pengurus DPP P3 yang ada di wilayah Jawa maupun luar Jawa. Tujuan diadakannya konferensi persi ini adalah terkait dengan P3 Romi yang membuat laporan polisi dengan terlapor para pengurus P3 versi Humprey Jemat dengan tuduhan pemalsuan penyerobotan nama dan jabatan serta penggunaan alamat kantor yang tidak sesuai undang-undang. Konferensi pers oleh Partai Persatuan Pembangunan dihadiri oleh beberapa pengurus DPP P3, baik yang ada di Jawa maupun di luar Jawa. Pengurus yang hadir antara lain berasal dari Jogja, Madura, Garut, Temanggung, Pekalongan, Banten, serta Aceh. Tujuan diadakan dan dihadirkannya para pengurus DPP P3 adalah berkaitan dengan permasalahan kriminalisasi yang mengatasnamakan P3. Permasalahan tersebut terkait dengan P3 Romi yang membuat laporan polisi dengan terlapor para pengurus P3 versi Humprey Jemat dengan tuduhan pemalsuan, penyerobotan nama dan jabatan serta penggunaan alamat kantor yang tidak sesuai undang-undang. Mana yang lebih kuat? Putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap atau hanya sekedar SK Menteri? Yang bisa setiap saat dipersoalkan juga untuk itu. Nah jadi ini yang harus dilihat dulu oleh publik berkaitan dengan laporan Roma Hurmusi bukan kepada pribadi saya tapi juga kepada pengurus DPP lainnya yaitu Pak Ibnu, Dewan Taro dan Ibu Mimin dan juga ada yang lainnya lagi. Nah disini kita harus dilihat begitu dan selama yang terjadi tidak pernah dipersoalkan bahkan kita pernah menduduki kantor di Jalan Diponogoro. Tidak pernah dipersoalkan mengenai pemakaian nama-nama tersebut. Dan tentu menjadi tanda tanya sekarang kenapa nama pemakaian kantor, alamat kantor dan juga nama itu dipersoalkan. Ketua Umum DPP P3 hamperi jemaat dengan tegas mengatakan sesuatu yang benar pasti akan benar. Nurlayli Romadoni, Rosalia Suciati memberitakan dari Jakarta.